Petugas Satres Krim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur membongkar praktik curang yang dilakukan oleh Sindikat Pembuat Surat Keterangan Palsu Repetes. Sindikat ini beroperasi menyediakan surat keterangan palsu khusus pengguna transportasi kapal laut. MR 55 tahun, BS 35 tahun, dan SH 46 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi pelaku Sindikat Jasa Pembuatan Surat Keterangan Rapetes Palsu yang dibongkar petugas Satres Krim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Para pelaku membagi peran. MR dan SH bertugas mencari penumpang kapal yang belum memiliki surat keterangan rapetes, sementara BS menjadi eksekutor pembuatan surat keterangan rapetes palsu. Dari tangan BS inilah akses pemalsuan terbuka lebar, karena salah satu pelaku sehari-harinya bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu puskespas di kawasan Surabaya Utara. Terbongkarnya praktik curang sindikat pembuat surat keterangan rapetes palsu ini berawal dari informasi masyarakat. Warga melaporkan adanya biro jasa perjalanan yang menawarkan jasa rapetes tanpa pemeriksaan kesehatan atau pengambilan sampel darah, seperti prosedur rapetes pada umumnya. Laporan itu ditindak lanjuti polisi dan menangkap tiga orang tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti printer, sejumlah handphone, dan stempel nama milik dokter yang namanya tercatut. Selain itu, uang tunai hampir 6 juta rupiah yang menjadi barang bukti. Para pelaku sudah melakukan aksinya sejak September 2020. Selama empat bulan terakhir, mereka menerbitkan ratusan surat keterangan rapetes palsu dengan omset total lebih dari 5 juta rupiah. Keuntungannya selalu dibanggir rata. Tidak menutup kemungkinan, kasus ini melibatkan aparatur sipil negara yang juga ikut terlibat. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Karak telah berhasil mengamankan terhadap pelaku tindak pidana membuat surat keterangan rapetes palsu. Terhadap surat keterangan rapetes palsu ini yang digunakan oleh para penumpang, khususnya para penumpang kapal, agar mereka lolos sampai ke daerah tujuan. Di mana para penumpang ini banyak digunakan adalah ke daerah-daerah tujuan ke Kalimantan, Sulawesi, ke Papua, ke Ambon, ke Maluku, dan Indonesia bagian timur. Kami berhasil mengamankan tiga orang, masing-masing dengan inisial MR 55 tahun, BS 36 tahun, dan SH 46 tahun. Para pelaku mengaku mempunyai ide membuat stempel nama dokter yang dicatut dari contoh surat keterangan rapetes yang asli. Ketiga pelaku dijerat pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Nanda Andrianta, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga pelaku dijerat pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara.